Perayaan Hari Guru Nasional dan HUD PGRI ke-78 tingkat kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur berlangsung meriah. Perayaan Hari Bersejarah bagi para insan guru Republik Indonesia tahun 2023 ini bertema Transformasi Guru Wujudkan Indonesia Maju. Digelar di lapangan bola sepak Golotoro, Desa Pacar, Sabtu, 25 November 2023. Perayaan ini dibagi ke dalam beberapa sesi, yaitu upacara bendera, sambutan ketua PGRI kecamatan Pacar, pemotongan tart bertulis HUD PGRI, penyerahan penghargaan kepada guru yang purna tugas, serta atraksi dari para siswa. Camat Pacar Ferdinandus Pelong bertindak sebagai pembina upacara dalam upacara pengibaran bendera merah putih itu. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Sekcam Pacar, Ketua PGRI kecamatan Pacar, Rohaniawan Katolik, para pensiunan guru, kepala sekolah, undangan lain, dan diikuti para guru serta siswa-siswi SD, SMP, dan SMA sebagai peserta upacara. Ucapan terima kasih berlimpah. Dan pensiunan guru, sembari mengajak seluruh peserta untuk memberikan tepuk tangan kepada para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Sementara Ketua PGRI Nikolaus Jahalud dalam sambutannya usai upacara bendera itu mengingatkan para guru, agar dapat menjadikan momentum mehari guru nasional dan HUD PGRI sebagai momen untuk merefleksikan, serta bisa menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendidik dan mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada pensiunan guru, serta kepada salah seorang guru SDI Watuangka yang telah meninggal dunia setahun yang lalu. Penghargaannya diberikan oleh Kepala SDI Watuangka, Yovita Bombol. Suasana momentum bersejarah itu terasa semakin meriah, tak kala sesi pemotongan TART HUD PGRI ke-78 dilakukan. Lagu Selamat Ulang Tahun Bergemuruh dinyanyikan selama prosesi pemotongan TART itu. Sebelumnya, TART tersebut diserah terimakan dari camat pacar kepada Ketua PGRI Kecamatan Pacar. Seorang guru honorer di SMP Negeri Tiga Pacar, Agata Namat memaknai Hari Guru Nasional dan HUD PGRI ini sebagai sebuah harapan. Akan kesejahteraan baginya sebagai seorang guru tenaga kontrak daerah. Harapan itu menurutnya terkait hasil tes guru kelas SD yang sebelumnya telah ia ikuti dan mendapat nilai di ambang batas. Agata mengikuti tes guru kelas SD karena tidak ada formasi matematika pada tes P3K 2023. Harapan saya ke depannya begini, kami tenaga kontrak daerah sekarang, saya notabene guru matematika. Untuk jalur P3K ini tidak ada untuk jurusan matematika, terpaksa kami kemarin masuk ke daftar guru kelas. Nah, nilai yang sudah kami peroleh sudah di atas ambang batas semua. Seandainya nanti yang program guru kelas ini sudah terisi semua oleh PGSD. Misalnya, kami dikemanakan yang nilai kami di atas. Ya, memang kami tahu tidak sesuai dengan jurusan mungkin. Karena matematika kan linearitas. Harapan kami coba diperhatikan, ke depannya diperhatikan kami mau dibawa kemana ini. Dengan nilai kami yang sudah ada di ambang batas. Maksudnya kami butuh penjelasannya nanti apapun, apapun keputusannya kami terima. Tapi kami butuh penjelasan yang pasti. Kami nanti yang sudah nilai di atas ambang batas. P3K yang notabene saya ini juga honor daerah. Semoga harapan saya diperhatikan lah. Diperhatikan entah bagaimana kami mau bawa ke SD juga tidak apa-apa. Coba perhatikan kami punya nilai ke depannya seperti apa. Berbagai atraksi dari para siswa seperti puisi, tari-tarian, serta banyak pertunjukan lainnya membuat momen bahagia tersebut semakin meriah. Pantauan Salira TV, seluruh rangkaian perayaan Hari Guru Nasional dan Hut PGRI ke 78 tingkat Kecamatan Pacar telah berjalan aman dan lancar. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, reporter Paulus Nabang menggabarkan untuk Salira TV.